Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mbak Jar Saat ini Mbak Jar mau mereview Buah rambusa Atau disebut juga dengan Buah blongsong Nah mungkin sobat Mbak Jar Belum tau apa sih itu Buah blongsong Karena di desa-desa Mengenal buah rambusa Atau buah blongsong itu sebagai Rumput liar Dan mereka menyebutnya sebagai rumput pakan ular Padahal buah ini Biasa diambil Anak-anak untuk dijadikan Cemilan ya Cemilan gratis tentu saja Dan ternyata buah rambusa Banyak sekali mengandung Kasiat yang bagus untuk kesehatan tubuh kita Nah Apa saja kasiat buah rambusa Atau buah blongsong Ternyata buah rambusa bisa Mengobati anemia Menyehatkan ginjal Mencegah infeksi mulut Dan kandungan antioksidanya Sangat tinggi Bahkan jarang orang yang tahu Bahwa khasiat buah rambusa Bisa jadi berbeda stress dan obat penenang alami Menjaga saryawan Menangkal efek radikal bebas Menjaga kesehatan tulang Dan mengontrol tekanan darah Nah ternyata banyak sekali ya Manfaat buah rambusa Untuk kesehatan tubuh kita Dan tanaman rambusa ini Biasa ditanam sebagai tanaman pagar Ataupun tanaman penutup tanah Agar tidak terkena erosi Daunya yang mudah pun bisa dimanfaatkan Sebagai sayur yang sangat lezat Nah ini Mbak Jar sedang mengambil buah rambusa ya Dan sebenarnya malu sih Mbak Jar mengambil buah rambusa ini Berput dengan anak-anak Namun karena kesehatannya yang cukup tinggi Mbak Jar ingin kembali mengenang masa-masa kecil dulu ya Dan menikmati kembali Gimana rasanya buah rambusa setelah 30 tahun lebih Mbak Jar enggak pernah mencicipi buah ini Nah ini anak-anak juga sedang berlomba-lomba mencari buah rambusa ya Untuk dijadikan cemilan Atau makanan ringan deh Makanan ringan orang desa tentu saja Nah ini sudah ada buah yang matang ya Berwarna kuning Tapi sayang isinya sudah tidak ada Karena dimakan burung ataupun binatang lain ya Nah mungkin ini sebabnya masyarakat desa menyebut Buah rambusa dengan julukan buah pakan ular Karena begitu matang Masyarakat sudah menjumpai buah ini tanpa isi Mungkin hewan atau binatang juga menyukai buah yang berasa manis ini ya Buah rambusa biasa dimakan langsung Tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu Karena kandungan vitamin, mineral, dan nutrisi lainnya yang melimpah Membuat buah ini merupakan salah satu sumber makanan yang sehat Yang baik untuk dikonsumsi agar menambah stamina dan kesehatan tubuh kita Nah itulah macam-macam khasiat buah rambusa Yang jarang diketahui dan tidak semestinya kita melupakan buah rambusa ini Untuk dimanfaatkan khasiatnya Dengan adanya tayangan bokjar ini Semoga menambah wawasan mengenai buah rambusa yang Yang jarang diketahui banyak orang Nah ini mereka sudah dapat banyak Dan senangnya Lepas, lepas Nah buah rambusa ini dilindungi oleh tiga helai Kelopak yang membesar ya Kelopak bunga yang membesar Dan bila buah rambusa sudah dewasa atau sudah matang Maka buah rambusa akan bersembunyi di antara tiga helai kelopaknya ya Seperti ini Nah dan rasa buah rambusa ini Manis Menurut bokjar sih rasanya seperti buah markisa Nah karena mungkin ini juga satu marga sih dengan buah markisa Dari bentuk daunnya dan buahnya Bijinya juga Mungkin ini satu keluarga dengan buah markisa Mungkin ya bokjar cuma menebak-nebak Nah perlu pemirsa ketahui bahwa Buah rambusa yang bisa dimakan adalah yang sudah matang saja ya Dan yang masih muda Tidak boleh dimakan Begitu Karena rasanya tidak akan enak Jadi yang bisa dikonsumsi itu buah yang matang Nah dan bunganya Persis seperti bunga markisa Bentuknya bulat seperti matahari begitu Dan dilindungi oleh kelopak Bunga yang lebih besar daripada mahkota bunganya Nah ini seru banget Kita mencari buah rambusa bersama anak-anak ya Dan bokjar mengingatkan kembali masa-masa kecil dulu Sebenarnya bokjar malu loh ya Berebut sama anak-anak malah juga sama keponakan Tapi ini karena Apa Kayak Membuka kembali memori masa lalu Jadi bokjar ikutan berebut Belongkos atau belongsong ya Makanan dadul kayak gini Dan ini bokjar Sama keponakan Mencari ya Di belakang rumah Seru banget Ini bentuk bunganya ya Pemirsa Seperti ini Kecil Berwarna putih Dan cantik banget Tapi bunga ini Bersembunyi diantara kelopak bunganya ya Nah demikian tadi Kegiatan bokjar Di siang hari ini Di rumah adik Cukup seru Bermain dan mencari Buah blongsong atau buah rambusa Di pekarangan rumah Semoga Bermanfaat Silahkan like Share dan subscribe Agar bokjar Makin semangat Bikin konten-konten berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax